Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam, NKRI. Kemeluk Belambangan bagian 120 Akan tetapi Joko Darmono dengan muka kemerahan dan mata mencorong sudah menubruk lagi ke arah Ratna dan pedangnya kini menyambar dengan sabetan ke arah leher. Ratna yang sudah mulai sadar cepat menggulingkan tubuhnya sehingga terhindar dari bacokan. Ketika Joko Darmono mengejar lagi, Bagusajivo telah menghadang di depannya. Joko, jangan gila kau. Bentap Bagusajivo. Engkau yang gila, laki-laki yang kotor. Dan pedangnya kini menyambar dan menyerang Bagusajivo. Bagusajivo mengelak dan menampar pergelangan tangan Joko Darmono yang memegang pedang. Pelak. Terang. Pedang terlepas dan terlempar. Engkau. Jahat. Kalian. Orang-orang kejam terkutuk. Teriaknya dan Joko Darmono lalu melompat jauh dan melarikan diri. Joko. Bagusajivo memanggil. Akan tetapi Joko Darmono tidak berhenti. Menoleh pun tidak dan sebentar saja dia sudah lenyap. Bagusajivo berdiri bengong, termenung dengan hati penuh penyesalan. Berulang kali dia menghela nafas panjang dan pandangannya melayang jauh ke arah lenyapnya bayangan Joko Darmono. Dia tahu apa yang menyebabkan Joko Darmono marah dan mengamuk seperti orang gila. Tentu Joko Darmono salah sangka dan merasa cemburu sekali melihat Ratna, gadis yang dicintanya itu. Pagi-pagi muncul dari dalam gua bersama dia, dalam keadaan seperti itu? Joko mengira bahwa dia telah merebut kekasihnya itu. Dia tentu mengira bahwa Ratna tidak setia kepadanya dan bermain gila dengan dia, maka tadi dia marah-marah menyerang Ratna dan menyerang dia dengan penuh kebencian. Ah, dia merasa menyesal sekali. Dia telah memisahkan dua hati yang saling mencinta, dan dia bahkan kehilangan seorang sahabat yang amat baik dan amat disukanya. Ratna Manohara juga termenung. Kini baru dia sadar betul dari keadaannya tadi, keadaan yang mengguncangkan hatinya karena telah terlepas dari ancaman yang mengerikan sehingga membuat ia terharu dan kirang. Baru sekarang ia menyadari bahwa tadi dalam keadaan tidak sadar dicekam keharuan dan kelegaan, ia merangkul Bagusajivo sambil menangis. Sekarang ia melihat betapa pakaiannya tidak rapi, tampak dada dan perutnya dan rambutnya riap-riapan. Ia lalu membayangkan bagaimana perasaan Niken Darmini tadi melihat ia keluar sambil berpelukan dengan Bagusajivo. Tentu perasaan hati Niken Darmini hancur lebur. Teringat ia betapa Niken Darmini amat mencinta, bahkan tergila-gila kepada Bagusajivo dan gadis sahabatnya itu pernah berkata bahwa ia akan membunuh wanita yang berani merampas Bagusajivo darinya. Dan tadi, tentu Niken Darmini menyangka yang bukan-bukan dan menganggap ia telah merampas pemuda itu dari tangan Niken. Tidak mengherankan kalau Niken Darmini, atau yang menyamar sebagai Joko Darmono, mengamuk seperti orang gila. Ia merasa menyesal sekali dan melihat kini Bagusajivo berdiri bengong memandang ke arah perginya Joko Darmono, ia lalu menghampiri dan tangannya berusaha merapatkan bajunya yang terobek. Kakang Mas Bagusajivo Mendengar suara lembut di belakangnya ini, Bagusajivo memutar tubuh dan berhadapan dengan Ratna Manohara. Melihat gadis itu sibuk memegang baju dan mencoba untuk merapatkan bagian yang robek, Bagusajivo cepat menanggalkan bajunya dan menyerahkannya kepada Ratna Manohara. Pakailah baju ini, nih Mas Ratna. Katanya lembut dan Bagusajivo tidak berani memandang wajah gadis itu secara langsung karena dia menduga bahwa tentu hati gadis itu terpukul sekali oleh peristiwa tadi. Dia merasa khawatir sekali karena Joko Darmono menjadi marah dan pergi meninggalkannya. Akan tetapi, Ratna Manohara menerima dan memakai baju itu untuk menutupi dada dan perutnya, lalu ia berkata dengan nada suara lembut. Kemelut belambangan karya Ho Ping Hu di http.2.double.slash.cerita.silat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situ Bondo Kakang Mas Bagus, maafkan aku. Aku telah membuat. Joko Darmono menjadi marah kepadamu dan salah sangka. Diam-diam Bagusajivo merasa heran dan juga kagum mendengar ini. Dia mengangkat muka memandang wajah gadis itu. Wajah itu sama sekali tidak memperlihatkan sikap marah, bahkan tidak pula seperti seorang gadis yang dipisahkan dari ketasihnya, walaupun tampak kecewa dan menyesal. Bahkan Ratna Manohara ini merasa bersalah dan minta maaf padanya. Ah, sebetulnya aku yang harus minta maaf kepadamu, Nimas. Engkau bahkan hampir saja celaka oleh serangannya tadi. Aku yang membuat dia marah-marah. Hem, tak kusangka, mengapa Joko bersikap seperti orang gila. Agaknya dia itu gila karena cemburu buta. Andika benar, kakang mas, dia itu gila karena cemburu buta. Biarpun mereka berdua sepakat mengatakan Joko Darmono gila kerenah cemburu buta, namun dalam hatinya Ratna Manohara bermaksud lain. Kalau Bagusajivo mengira Joko Darmono mencinta Ratna dan mengira dia merampas Ratna, sebaliknya Ratna tahu betul bahwa Joko Darmono atau Niken Darmini itu mencinta Bagusajivo dan mengira bahwa ia yang merampas Bagusajivo. Akulah yang bersalah, dan aku merasa menyesal sekali, Nimas. Aku telah membuat hubunganmu dengan Joko menjadi retak dan mengganggu hubungan cinta kalian. Tidak begitu, kakang mas Bagus. Aku yang merasa menyesal telah menyebabkan hubunganmu dengan Joko Darmono menjadi retak. Nimas Ratna, engkau mencinta Joko, bukan? Ratna menghela nafas panjang. Aku suka kepadanya, kakang mas. Dia seorang sahabat yang baik. Akan tetapi mencinta. Ah, entahlah. Ratna Manohara menjadi bingung sendiri. Ia tidak mau membuka rahasia penyamaran Niken Darmini seperti yang sudah ia janjikan. Kalau ia melanggar janji ini, Niken Darmini tentu akan menjadi semakin marah dan membencinya. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan ternyata dia adalah kisar waguna, ayah Ratna Manohara. Wajahnya berseri gembira ketika dia melihat putrinya bersama Bagus Sajiwo, dan memandang heran melihat putrinya itu mengenakan baju luar pemuda itu. Ratna, syukur kepada Tuhan, engkau selamat. Kanjeng Rama. Ratna Manohara lari menghampiri ayahnya dan ketika dirangkul ayahnya, ia menangis perlahan. Memang Ratna yang lembut itu agak manja kepada ayahnya, hal ini tidak aneh kalau diingat bahwa sejak berusia 3 tahun ia telah kematian ibunya dan hanya mempunyai ayahnya sebagai orang tuanya. Bagi gadis itu, ayahnya juga menjadi pengganti ibunya maka tidak heran kalau ia amat manja kepada ayahnya. Kisar waguna mengelus rambut kepala putrinya. Tenanglah, Ratna, dan ceritakan apa yang telah terjadi. Agaknya anak mas Bagusajio yang telah menolong dan menyelamatkanmu. Akan tetapi, tadi aku bertemu dengan anak mas Joko Darmono yang berlari cepat. Apakah yang telah terjadi, anak mas Bagusajio? Bagusajio ragu-ragu untuk menjawab tentang Joko Darmono, maka dia memandang kepada Ratna. Gadis itu mengerti dan ia memang sudah dapat menenangkan hatinya. Kanjeng Rama, semalam saya diculik orang. Saya tidak dapat mengetahui karena saya tidak sadar, rupanya mereka menggunakan obat bius. Setelah sadar saya mendapatkan diri saya berada di dalam gua ini, dijaga dua orang yang wajahnya tiap dapat saya lihat karena gelap. Kaki tangan saya dibelenggu. Menjelang pagi tadi, keduanya pergi. Menurut percakapan mereka, mereka hendak memanggil teman-teman mereka. Kemudian kakang mas Bagus muncul dan membebaskan saya. Ah, sungguh beruntung sekali, kata Kisarwaguna. Dan engkau tidak cedera, anakku? Mereka tidak mengganggumu? Tidak, mereka tidak mengganggu badan saya, akan tetapi mereka menyiksa batin saya dengan penghinaan dan ancaman-ancaman mengerikan. Saya merasa ngeri sekali dan hampir putus asa, kanjeng Rama. Sungguh beruntung sekali kakang mas Bagus datang membebaskan saya.